Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam semangat Enak soli dan soliha hari ini berjumpa lagi bersama Ibu Indah Dalam tema 4, Membiasakan Hidup Bersih dan Sehat Subtema 3, Membiasakan Hidup Bersih dan Sehat di Tempat Bermain Pembelajaran 1 dan 2, Kelas 2 Pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah mempelajari Hidup bersih dan sehat di rumah dan di sekolah Nah, ternyata hidup bersih dan sehat tidak hanya di rumah dan di sekolah saja Kita juga harus hidup bersih dan sehat di semua tempat Termasuk tempat bermain Amatilah gambar di bawah ini dengan teliti Nah, soli dan soliha disini ada gambar Ada sekelompok anak yang bergotong royong Membersihkan tempat bermain Kemudian kita diminta untuk menjawab pertanyaan Yang pertama, kegiatan apa yang dilakukan anak dan teman-teman Di sini, anak dan teman-teman melakukan kegiatan bergotong royong Membersihkan tempat bermain Yang kedua, mengapa mereka harus melakukan kegiatan tersebut? Mereka melakukan kegiatan tersebut Agar mereka bisa bermain dengan nyaman dan juga aman Yang ketiga, apakah kalian setuju dengan kegiatan mereka? Tentu kita setuju ya, anak soli dan soliha Anak dan teman-teman mendapat tugas dari sekolah Mereka diminta untuk menggambar lingkungan dan benda-benda di sekitar Anak dan teman-teman akan mengerjakan tugas bersama Mereka akan mengerjakan tugas di taman Di tempat itu, mereka sering bermain bersama Taman itu tidak jauh dari rumah anak Nah, sebelum mereka menggambar Mereka berbincang-bincang terlebih dahulu Yuk, kita simak perbincangan anak dan teman-temannya Anak, kita harus ikut menjaga tempat ini Wayan, betul Tempat ini harus kita jaga kebersihannya Anak, tempat ini biasanya ada yang membersihkan Itulah sebabnya tempat ini indah, nyaman, dan asri Ahmad, tempat ini terasa sejuk karena banyak pohon rindang Rasti Siapakah yang membersihkan dan merawat tempat ini Oke, anak soli dan soliha Di sini, di dalam percakapan ini Kita melihat ada kosa kata yang harus kita tahu maknanya Oke, pada halaman 111 Kita diminta untuk menemukan arti kosa kata Hubungkan kata-kata dan maknanya dengan menarik garis lurus Oke, winda bantu ya Yang pertama, bersih Oke, bersih memiliki makna atau berpasangan dengan makna Bebas dari kotoran Yang kedua, sejuk Sejuk berpasangan dengan makna berasa atau terasa dingin Yang ketiga, nyaman Nah, nyaman ini berpasangan dengan makna segar dan sehat Yang keempat, rindang Oke, rindang berpasangan dengan makna banyak cabang, ranting, dan daun Ini maksudnya pohon ya Pohon yang banyak cabang, ranting, dan daun jadi rindang Dan yang teka terakhir, nomor lima, asri Asri berpasangan dengan makna indah dan sedap di pandang mata Oke, setelah kalian mengetahui Kosa kata dan maknanya silahkan kalian kerjakan di buku kalian masing-masing Anak soli dan soliha, ternyata tempat bermain yang bersih saja itu tidak cukup Jadi, tempat kita bermain itu harus juga memiliki keamanan Nah, jadi tempat bermain kita harus selain bersih, juga harus aman Oke, Bu Indah Gimana tempat bermain yang bersih dan aman itu? Oke, disini kita lihat Ciri tempat bermain yang bersih dan ciri tempat bermain yang aman Oke, yang pertama Tempat bermain yang bersih adalah Ciri-cirinya yang pertama Tidak ada sampah yang berserakan Yang kedua Selalu disapu Yang ketiga Peralatan bermain tertata dengan rapi Yang keempat Disediakan tempat sampah Ya, untuk membuang sampah agar sampahnya tidak berserakan Oke Nah, kemudian ciri tempat bermain yang aman Oke Yang aman seperti apa? Nah, ini ciri-cirinya Yang pertama Tidak ada genangan air Mengapa? Karena kalau ada genangan air Dihawatirkan Kita akan terpeleset Atau misalkan genangan airnya menjadi sarang nyamuk Nah, nyamuknya Nyamuk demam berdarah Nah, itu akan menyebabkan kita sakit ya Kalau kita digigit nyamuk demam berdarah Kita akan sakit Kemudian yang kedua Tidak ada pecahan beling atau kaca Nah, kenapa kalau kita terinjak pecahan beling atau kaca Maka kita akan terluka Atau yang ketiga Tidak ada kerikil yang tajam Nah, sama Jika kita terinjak Atau kita jatuh Kena kerikil yang tajam Nah, kan? Melukai diri kita Oke, yang keempat Tidak ada aliran listrik yang membahayakan Nah, ini penting juga Ini harus kita perhatikan ya Anak soli dan soli hal Jadi, kalau tempat bermain kita Ada aliran listrik yang membahayakan Nah, itu tidak boleh kita bermain di situ Kenapa? Nanti membahayakan Misalnya ke setrum ya Oke Yang kelima Tidak ada barang-barang yang membahayakan Oke Jadi, anak soli dan soli hal Carilah tempat bermain yang bersih Dan aman Ya Untuk keselamatan kita Karena Kalau kita bermain Dengan bersih Dengan Karena Jika kita bermain dengan bahagia Kemudian kita pulang Bermain dengan aman Orang tua akan Merasa bahagia Atau Sebaliknya Kalau Misalkan Kita bermain Kemudian Terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan Maka Orang tua Keluarga kita akan Merasa sedih Anak dan teman-teman Mulai menggambar Mereka membuat karya Dua dimensi Contoh karya Dua dimensi adalah Gambar Atau lukisan Nah Ini dia Kita sudah sering membuat Karya dua dimensi ya Yang soli dan soli hal Itu gambar Atau lukisan Oke Nah Ana menggambar Kubus yang tersusun Kubus adalah Contoh Gambar apakah Yang telah dibuat Ana Ana menggambar Kubus yang tersusun Kubus adalah Contoh Bangun ruang Berapa banyak Ruas garis Pada Kubus Anak soli dan soli hal Sebelumnya kita sudah Belajar tentang Bangun datar Materi yang kita pelajari Dari bangun datar Adalah Ruas garis Sudut Dan titik sudut Baik Anak soli dan soli hal Pada kali ini Pada materi Bangun ruang Sama Kita akan Mengenal Bangun ruang Kemudian Kita akan Belajar tentang Menghitung Ruas garis Pada bangun ruang Oke Anak soli dan soli hal Ini adalah Contoh Dari bangun ruang Oke Ada limas Kerucut Kubus Prisma Balok Tabung Dan bola Oke Kalau anak soli dan soli hal Kalau anak soli dan soli hal Bisa Amati Di sekitar anak soli dan soli hal Mungkin ada Benda Yang Bentuknya sama Seperti bangun ruang Oke Seperti kerucut Kerucut ini Kerucut ini Sama seperti Bentuk Topi ulang tahun Topi ulang tahun Itu merupakan Topi ulang tahun Berbentuk Bangun ruang Kemudian Kubus Nah Kubus ini Kalau anak soli dan soli hal Bisa lihat Kardus Kardus itu Ada yang berbentuk Kubus Kemudian Bola Bola ya Seperti bola kaki Kemudian bola Basket Dan Tabung Nah Tabung Tabung ini Misalnya Toples Kemudian Ya Kaleng tenggo Misalnya Gelas Ya Anak soli dan soli hal Kemudian Balok Balok ada Tempat P3K Yang kecil itu Seperti yang di kelas kita Itu adalah Bentuk Dari Benda Yang berbentuk Balok Bangun ruang Balok Oke Nah Anak soli dan soli hal Ini adalah Bangun ruang Kubus Oke Kali ini Kita akan Coba Menghitung Ruas Garis Garis Pada Bangun Ruang Kubus Oke Cara menghitungnya bagaimana? Sama Seperti Bangun Datar Yaitu Garis 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 Yang menghubungkan Garis Garis Yang Sama Cara menghitungnya bagaimana? Sama seperti bangun datar Garis Garis Yang terhubung Membentuk Bangun Ruang Atau bangun datar Ya Kalau dibangun datar Coba kita hitung Satu Dua Tiga Empat Kemudian diatasnya Lima Enam Tujuh Delapan Nah Kemudian Garis yang Tegak Sembilan Sepuluh Sebelas Dua belas Jadi bangun Ruang Kubus ini Terbentuk Dari Dua belas Ruas Garis Untuk Memudahkan Kita menghitung Ruas Garisnya Kita Beri Huruf Ya Oke Ruas Garis Yang pertama Yaitu A B Ruas Garis Yang kedua B C Ruas Garis Yang ketiga C D Ruas Garis Yang keempat D A Ruas Garis Yang kelima E F Kemudian Yang keenam F G 7 GH 8 H E 9 Ya Yang berdiri Yang tegak Ruas Garis Yang tegak Dari atas Terlebih dahulu E A 10 F B 11 G C 12 H D Oke Anak soli Dan soli Itulah Ruas Garis Dari Bangun Ruang Kubus Jadi ruas Garis Jadi ruas Garisnya ada 12 Contoh selanjutnya Rabangun ruang prisma tegak segitiga Nah prisma tegak segitiga ini tersusun atas 9 ruas garis Garis apa saja Yang pertama garis A B Yang kedua B C Yang ketiga C A Kemudian yang atas D E E F F D Nah garis yang tegak D A Yang nomor 7 Nomor 8 E B Yang ke 9 Yang ke 8 E B Yang ke 9 F C F C Oke Baik Anak soli dan soli H Itulah Ruas garis Pada Bangun Ruang Materi kita Sampai disini dulu Terima kasih banyak Sebelum Bu Indah Tutup Materi kita pada hari ini Bu Indah ada pantun Untuk kalian Semua Beli durian Baik yang dipilih Hati-hati Terkena duri Jika halaman Bersih rapi Hidup nyaman Terasa berseri Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton